Apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya, Stephen, selaku perwakilan dari Mido Watch Indonesia. Hari ini kita akan membahas jam tangan Mido seri dari Commander. Seri Commander ini adalah seri yang paling ikonik dari Mido itu sendiri. Mari saya kupas satu persatu seri Commander. Seri Commander yang pertama diciptakan pada tahun 1959, di mana tepatnya pada tahun ini Commander berumur 60 tahun koleksi ini. Jadi sangat ikonik dan sangat legend. Kita mulai dulu dari seri Commander Heritage ini. Seri Commander Heritage ini masih diproduksi sampai sekarang. Kalau kita lihat bentuknya, memang dari logonya sendiri masih logo Mido yang lama, dengan teks italik. Dan dengan ciri khasnya sendiri, memang dari Mido ini mempertahankan tradisinya. Selain dari logonya yang vintage, juga dari kacanya yang bentuknya dome, memang agak tinggi ke atas. Dan juga dari indeks itu sendiri, juga bentuknya bujur sangkar. Dan kembali dipertahankan di koleksi Commander yang berikutnya juga. Back case ini sendiri dibikin terdapat kemiringan. Fungsinya adalah supaya lebih nyaman di tangan. Dan apalagi keistimewaan jam tangan ini. Jam tangan ini adalah mono case. Apa itu mono case? Artinya tidak ada back case belakang, tidak ada bezel, tapi totally satu casing. Dan mengembukanya juga harus memang dari bagian atas. Dan untuk kaca Mido sendiri ini, yang seri Heritage, memakai kaca dari bahan Mika. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah Mido Heritage yang telah diperbaruin. Ini. Ini namanya Commander Heritage Shade. Shade-nya dari mana artinya dial-nya ini memang terdapat pendaran. Jadi kembali lagi, Mido melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sejarahnya. Jam ini adalah versi pembaruan dari jam tangan Heritage ini. Tapi tetap mempertahankan ciri khasnya itu sendiri dengan ciri khasnya Commander itu sendiri. Dari diameternya hanya 37 mm, bahan kacanya juga dari Mika, crownnya juga tidak terlalu menonjol, dan juga dari back case itu sendiri juga masih terdapat kemiringan. Kemudian, Commander juga membuat jam yang memang totally facelift. Tapi tetap mempertahankan ciri khas Commander itu sendiri. Kalau kita lihat, ini adalah versi Commander yang Heritage. Ini adalah versi Commander yang udah facelift. Di mana terdapat perbedaan logonya. Yang Heritage ini mah, logonya masih italic. Sedangkan untuk yang seri ini, sudah lurus. Untuk logonya itu sendiri. Dan juga karena jam berevolusi, maka diameter juga kemarinnya diperbesar. Untuk yang seri ini, diameternya sudah 42 mm. Tapi semua ciri khas Mi Dokumenter tetap dipertahankan. Contohnya adalah dari kacanya. Masih tembung. Indeksnya juga masih versinya bujur sangkar, cuma diperpanjang. Kemudian juga dari crownnya juga agak masuk ke dalam. Supaya nyaman di tangan. Pas kita pakai, juga bagian belakangnya juga ada sisi kemiringannya. Supaya lebih nyaman di tangan. Itulah kenapa jam tangannya sangat legendaris. Dan khusus untuk tahun ini, 2019. Mido kembali memproduksi Commander dengan seri terbarunya. Ini adalah versi Commander Big Dead. Kenapa dinamakan Commander Big Dead? Karena dari tahun lalu, Mido berulang tahun yang ke-100 tahun. Karena lahirnya 1918, berumur pas 100 tahun. Jadi untuk menandakan 100 tahun perayaan Mido, Mido kembali meluncurkan jam tangan seri Commander dengan mengingat tanggal yang diperbesar. Makanya dinamakan Commander Big Dead. Dan khusus tahun ini, Commander Big Dead kembali meluncurkan warna yang terbaru. Mari kita kupas satu persatu. Oke. Ini adalah Commander Big Dead terbaru. Dengan warna yang sangat berani. All black, PVD. Kalau kita lihat kacanya, tetap sama. Masih cembung ke atas. Mempertahankan sirikas dari Commander. Dan crownnya sendiri juga masuk ke dalam. Dan bezelnya sendiri juga terdapat kemiringan. Ini fungsinya adalah tetap untuk mempertahankan kenyamanan dari Mido Commander. Karena penggemar Mido Commander sangat banyak. Nah, seri ini juga dilengkapi dengan movement yang paling baru. Kaliber 80. Jadi dari nama itu sendiri, kaliber 80 adalah memang untuk dari segi daya tahannya. Selama 80 jam. Jadi bisa dipakai selama 3,5 hari. Jadi buat profesional yang memang memakai jam ini sangat cocok. Karena apabila pas hari Jumat kita tidak bekerja, Senin kita kembali lagi bekerja, jam ini tetap masih bisa bekerja. Karena daya tahannya 3,5 hari. Jadi sangat cocok buat para profesional muda untuk memakai jam tangan Mido Commander ini yang dilengkapi dengan movement kaliber 80. Fitur lainnya yang saya akan bahas adalah soal dari pengaitnya. Dari pengaitnya sendiri, sangat friendly user. Jadi tinggal dikunci, kemudian mengembukanya juga sangat jampang. Dan kalau kita lihat keindahan movementnya dari kaliber 80 itu sendiri, di mana ini adalah kaliber 80 mesin keluaran dari ETA yang memang betul-betul diperbaharui. Jadi kapasitasnya, oriservenya, juga keakurasiannya, ini memang satu hari plus minusnya sudah di bawah 10 detik. Jadi sangat akurat. Setelah itu, dari indeksnya sendiri juga sudah dilengkapi dengan green super luminova. Jadi kalau misalnya dalam kondisi gelap, kita masih bisa melihat jelas angka-angka dari penunjuk jarum jam. Dan yang paling penting dari jam tangannya adalah dari segi tanggalnya. Ini kalau dilihat dari jam tangan lain dengan yang tidak ada fitur yang memakai fitur big data seperti ini. Jadi sangat jelas tanggalannya. Jadi pada tahun 2019, Commander juga meluncurkan seri Commander Limited Edition untuk memperingati 60 tahun Commander. Jam yang depan ini adalah seri Mido Commander Limited Edition 60 years. tetap sama. Untuk seri tetap mempertahankan ciri khas Commander itu sendiri. Tetap kacanya, cembung ke atas. Dari dialnya juga sangat elegan. Dilengkapi juga dengan jarum detik berwarna merah. Jadi menunjukkan sisi klasiknya. Dan juga dari segi crownnya juga masuk ke dalam. Bagian sampingnya juga sama. Tetap miring. Itu untuk mempertahankan kenyamanan dari Commander. Apa yang paling istimewa dari Mido Commander Limited Edition ini? Ini adalah, karena untuk menandai 60 tahun Commander, di penunjuk angka 12, terdapat angka 60. Dan juga boxnya sangat khusus. Kalau kita lihat, boxnya ini terdapat serial number-nya. Karena Limited Edition, jadi setiap jam ini sudah ada nomornya. Jadi hanya diproduksi sebanyak 1959. Sesuai dengan lahirnya seri Commander ini. Jadi sangat cocok buat penggemar Mido Commander. Selain itu, Mido Commander ini juga dilengkapi dengan movement kaliber 80. Jadi dari power reserve-nya sendiri sudah 80. jam. Jadi untuk profesional muda yang memang bekerja pada past weekend, kemudian hari Senin mau kembali bekerja, jadi jam ini sangat cocok. Karena tidak perlu repot untuk memutar kembali, men-setting waktunya. Demikian yang bisa kita sampaikan hari ini tentang seri Mido Commander. Mulai dari Mido Heritage, Mido Commander, Big Date, ataupun Mido Limited Edition 60 Anniversary. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadikan referensi untuk pemilihan jam Mido berikutnya. Terima kasih.